Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kemana teman teman kesemua Semoga dalam keadaan sehat dan lafiat Dan tidak kekurangan suatu apapun Amin ya rabbal alamin Ketemu menaikan aku Sundari Anto Channel Oke teman teman ini sudah sore ya Jadi waktunya saya masak Untuk persiapan makan malam ya Masakan kali ini tuh Masakan yang sangat simpel sekali Untuk bumbu bumbunya ya teman teman ya Saya mau masak itu Apa namanya Kepala ikan ya Jadi saya mau sayur santan Saya udah beli santan yang udah jadi gitu ya Tapi bukan yang kemasan itu bukan ya Oke lah teman teman ya Sekarang saya tunjukkan semua bahan-bahannya Saya mau masak ikan Ya teman teman ya Ini kepala ikan Ini tuh sisa ikan yang Buntut-buntutnya tuh udah dimasak Dari pagi Jadi ini sisa kepalanya aja Jadi mau tak bikin Gelai kepala ikan ya Jadi campur dengan kentang Biar agak banyakan dikit Itu kepalanya cuman empat Karena kita Serumah itu cuman orang empat Jadi pas satu-satu Jadilah ya teman teman ya Kalau untuk makan malam Udah cukup banget Jangan banyak-banyak Oke teman teman Lanjut aja ya Saya mau giling bumbunya dulu Karena bumbunya itu belum digiling Kali ini saya mau ulek-ulek Pake cobek ya Bukan pake blender Oke Nah ini ya teman teman ya Tuh Ini tuh santannya ya Saya beli di pasar Tadi ini 3000 Terus ini saya pake bumbu raci ikan Karena saya gak punya kunyit Jadi saya pake ini Biar untuk kuning-kuningnya ya Ini daun salam sama daun jeruk Daun salamnya cuman Udah kering ya Tapi masih sedap juga Nah ini sekentangnya Terus ini cabai rawit Saya menggunakan cabai rawit Cuma diiris-iris gini aja Nanti kan santan kuning gitu Terus ini si tomat iju Nah ini ya Dan untuk bumbunya Saya ini bumbunya ya Tuh Ada bawang merah Kemiri Jahe ya Terus bawang putih Jadi saya cuman punya bumbu ini aja Pokoknya seadanya aja Makanya tak tambahin dengan bumbu raci ya Biar lebih enak Oke lah teman teman ya Tak gerus dulu bumbunya Oke Mari kita ulek-ulek Kalau diulek tangan tuh Sebenernya pake batu giling gini Lebih sedap loh teman teman ya Timbang di blender Cuman kadang-kadang kan Lagi males Jadinya di blender Ini lagi rajin aja ya Lagi rajin aja Pengennya diulek-ulek Biar lebih nikmat rasanya ya Teman teman ya Sudah mencolep Kalau diulek tuh Aromanya lebih Wangi Baru digiling aja Udah wangi banget Aromanya Oke teman teman Ini tuh udah gini aja Lembutnya Gak usah Terlalu Lembut banget Tuh Sudah cukup Seperti ini aja Lanjut kita proses Memasak ya Karena ini udah Sore Udah sore banget Saya belum mandi Ini masak dulu Kalau Udah mandi tuh Suka males Teman teman Masak Bawang lagi ya Keringetan Jadi mumpung Belum mandi Langsung Masak Oke Langsung ya Teman teman ya Langsung kita Masak Ini udah Tak siapkan Wacannya Kita Komsa sebentar Bumunya Biar Lebih harum Tunggu 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 panas Dulu Oke Ini udah panas Jadi Tunggu Masukkan Oke Sampai Sampai Harumnya Ini sudah Ini sudah wangi Jadi langsung Kita masukkan Ini Bekas Bumbu Gim Tadi ya Sayang Kalau Enggak Dihit Paket Lanjut kita Masukkan Daun jeruk Daun salam Untuk Bumbu Buinnya Saya Masukkan Ini Biar Masakannya Kuning Tunggu 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 Mendidih Ini airnya Sudah mulai Rada mendidih Jadi langsung Masukkan Kentangnya Karena Kentangnya Agak lama Ikannya Sudah saya Goreng Teman Teman Tadi pagi Pas memakan Kebanyakan Tidak habis Jadi Sudah Terlanjur Digoreng Tinggal Dicempung Cempung Tunggu Tunggu Kentangnya Matang Baru Masukkan Tomat Belakangan Karena Ini Sudah Asin Tinggal Tambahkan Gula Karena Bumbu Ikan Goreng Tadi Sudah Asin Jadi Jangan Ditambahkan Cuman Tambahkan Gula Pasir Sama Ajinomoto Sedikit Oke Lagi Kembali Ini Untuk Si Kentangnya Sudah Lumayan Agak Empuk Jadi Saya Masukkan Cabainya Ya Cabainya Cabe Iris Tadi Terus Kemudian Si Tomat Kemudian Santannya Oke Santannya Saya Masukkan Aduh Aduh Kemudian Masukkan Ikannya Ya Saya Masukkan Ikannya Yang sudah Digoreng Tuh Oke Jadi Inilah Gulai Kepala Ikan Biar Si Ikannya Meresep Sama Kuah Santannya Nah Ini Sepertinya Sudah Matang Ya Teman Teman Jadi Ini Kepala Ikannya Memang Sudah Meresep Sama Bumbu Kuah Santannya Ya Jadi Langsung Kita Matikan Api Kompor Kita Pindahkan Ke Wadah Ya Ini Sudah Saya Siapkan Wadah Ini Teman Teman Untuk Bumbu Ini Tadi Saya Menggunakan Cuma Separuh Aja Tidak Semuanya Tak Pakai Oke Lagi Saya Pindahkan Dulu Bismillah Itu Aromanya Wangi Banget Teman Terus Bakalan Jadi Makan Malam Yang Paling Nikmat Nah Ini Penampakannya Teman Teman Sudah Selesai Saya Masak Tuh Harum Banget Teman Teman Mari Yang Belum Makan Yang Mau Makan Malam Monggo Bisa Datang Tapi Sekarang Kalau Besok Sudah Disini Oke Teman Teman Mungkin Segini Video Dari Saya Mohon Maaf Jika Banyak Kekurangannya Teman Teman Mohon Kritikkan Sarannya Jika Memang Video Saya Kurang Bagus Mohon Dima Mohon Dukungannya Biar Saya Bisa Berkembang Dan Jangan Lupa Subscribe Pake Lalu Subscribe Oke Segini Aja Videonya Ya Teman Teman Sampung Di Lain Waktu Bye Sampai Jumpa Lagi Ya Tinggal Ini Bersih Bersih Lagi Mau Mandi Terus Sementara Lagi Ini Sudah Mau Maghrib Tinggal Selamat Maghrib Terus Makan Oke